Welcome back on Entertainment News. Pasangan Rianti Cartwright dan juga kas Alfonso sudah menjalani rumah tangga selama 3 tahun. Dan kali ini Rianti akan bercerita mengenai perjalanan rumah tangganya. Pernikahan merupakan hal yang diidamkan setiap orang. Apalagi jika pernikahan tersebut terus dibina dengan komitmen satu sama lain untuk saling menjaga. Hal inilah yang dirasakan Rianti Cartwright bersama suaminya, Cas Alfonso Nenggolan. Di usia pernikahan mereka yang menginjak usia 3 tahun, apa sih suka duka yang dialami keduanya? Kalau dukanya belum ada, yang pasti kami sangat menikmati ya 3 tahun. Sangat menikmatilah sebelum punya anak juga ya, pasti lebih mengenalin. Saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal. Mungkin kami kan seumur gitu kan, jadi emang udah kayak sahabat aja gitu. Jadi yang gak enak tuh dibikin enak aja ya gitu kan. Dan kita berdua tuh gak pernah sih argumentasi sampe berhari-hari gitu berantem gitu gak pernah. Kita dua-duanya komunikatif sih ya, makanya. Jadi kalau berantem gak lama-lama sih gak diem-diem pasti harus ngomong. Enggak ya, gak pernah sih. Bukin itu yang bikin kita kemisterinya cocok gitu. Mengalah sih enggak tapi, I just wanna finish. Kalau dibiar-biarin ya, ntar bisa kemana nih. Intinya just say yes. Just agree. Just say I'm sorry. Selalu kompak dan terlihat serasi ya satu dengan lainnya ini. Apalagi suami ini sangat mendukung bisnisnya Rianti ya kan. Selain buka spa, terus juga buka kayak cafe gitu yang menyediakan cake-cake gitu. Dan kalau saya lihat Instagramnya kan saya follow mereka tuh ya. Kayaknya mereka selalu ini saling apa ya, saling support satu sama lain. Kadang-kadang nge-post videonya, kayak s'Alfonso lagi nyanyi. Pokoknya kayak bener-bener inilah sayang satu sama lain itu bener-bener dalam gitu. Bersinergi mah. Iya dong. Kamu kalau cari pasangan yang kayak gitu ya. Pastinya, depa juga dong. Mbak Terima yang ngomongin pasangan.